Hai hai hai, welcome back to our channel Lucy House, sahabatku apa kabar? Aku berharap sehat dan baik ya, seneng banget lo bisa menyapa kembali. Di video kali ini kami hadir dengan makanan tradisional yang termasuk dalam rumpun jajanan pasar. Nah dari bentuk atau tampilannya, kalian pasti sudah tahu jenis makanan ini. Iya benar sekali, ini onde-onde sahabatku. Nah tekstur di dalamnya bisa seperti ini, ada tips dan triknya. Aku mau cicipi dulu ya. Rasanya lembut. Dan ini kacang hijaunya, manisnya pas. Oh iya sahabatku, makanan ini merupakan jajanan tradisional yang berasal dari Mojokerto, Jawa Timur. Aku akan berbagi bagaimana membuat onde-onde yang kokoh, kopong di dalam tapi lembut saat dimakan. Nah penasaran gimana cara aku membuatnya? Yuk ditonton videonya sampai selesai ya. Sahabatku, untuk isiannya kita pakai kacang hijau kupas seperti ini. Kacang hijaunya ini terlebih dahulu kita cuci bersih, lalu direndam kurang lebih 2 jam. Dan ini tadi sudah aku rendam 2 jam ya, dan sudah mulai mekar. Lalu ini kita akan kukus sahabatku, pastikan air dendangnya benar-benar mendidih dan beruap banyak. Setelah mendidih, kita masukkan kacang hijaunya. Nah ini aku pakai dendang yang lama ya sahabatku, walau lama tapi masih bisa dipakai. Memang bagus nih dendang ya. Oke ini kita masukkan keseluruhannya. Dan kita akan kukus ya sampai matang, kurang lebih 40 hingga 60 menit sampai empuk. Ini kita tutup ya. Nah ini kacang hijaunya ya, tadi tidak tertik waktu mengambil dari dendang. Maaf ya pemirsa. Selanjutnya kita akan haluskan, aku pakai chopper mitochiba CH200. Dan ini daun pandannya aku sisihkan dulu. Chopper mitochiba CH200 jar yang besar ini mempunyai 3 mata pisau yang tajam, mampu menghaluskan bahan apa saja dengan cepat. Kemudian ini aku masukkan gula pasir, garam juga masuk. Untuk takaran bahan selengkapnya boleh dibaca di deskripsi box ya. Dan kita masukkan juga santannya. Santan ini aku pakai yang instan sahabatku, yang 65 ml. Ditambahkan air jadi totalnya 200 ml. Kemudian ini kita chopper sampai benar-benar halus. Nah ini sudah kelar. Benar-benar halus sahabatku, begini penampakannya. Selanjutnya kita tuang saja ke wajan. Usahakan pakai wajan teflon ya. Lalu ini diaduk dan diaduk terus sampai airnya menyusut. Nah, videonya tadi aku percepat ya sahabatku durasinya. Dan ini sudah mulai menyusut airnya. Dan terus diaduk. Sepertinya sepatulanya ini enggak kuat lagi ya untuk mengaduknya. Aku ganti dulu sahabatku. Aku ganti dengannya lebih kokoh. Dan kembali diaduk terus sampai benar-benar kering. Nah, aku mau cek dulu ya. Ini sudah kalis atau belum? Oh ya, masih ada lengket di tangan. Artinya memang masih kurang kering ya atau kurang kalis. Nah, ini diaduk kembali. Videonya aku percepat saja. Dan aku mau cek kematangannya lagi sahabatku. Ini sudah benar-benar matang dan kalis. Dipegang, tidak lengket dan sudah bisa dibentuk bulat. Proses pengolahan ini sahabatku menghabiskan waktu di kisaran 45 hingga 60 menit ya. Dan ini sudah kelar. Apinya aku matikan. Kita pindahkan aja ya ke wadah kacang hijau ini. Nah, ini isian kacang hijaunya sahabatku. Kita akan timbang agar ukurannya sama. Nah, jika tidak punya timbangan digital seperti ini, boleh nanti dipakai sendok teh ya. Jadi, dikira-kira saja 1 sendok teh takarannya. Aku buat isiannya ini per 10 gram. Nah, ini dia. 10 gram ya sahabatku. Kemudian ini dibulatkan. Gampang kan? Kita lakukan ya sampai semuanya selesai. Ini sudah kelar. Aku bulatkan 40 pisi sahabatku dan masih ada sisanya ya. Yang ini kalau kurang nanti kita masih bisa bulatkan. Selanjutnya kita akan buat adonan kulit onde-ondenya dulu ya. Yuk keban dan cara pembuatannya. Ini tepung ketan kita masukkan ke dalam wadah. Kita masukkan juga gula pasir. Dan sambil diaduk. Kemudian kita masukkan garam. Diaduk kembali. Oh ya, pastikan tangan kita bersih sahabatku karena kita akan mengaduknya pakai tangan. Kemudian ini kentang. Ini kita masukkan juga. Untuk kentang ini beratnya 50 gram setelah dihaluskan. Jadi waktu mengukus atau merebusnya dilebihkan beratnya ya. Semisal 100 gram juga direbus. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena yang kita butuhkan yang sudah dihaluskan. Oke, ini kita campur saja. Selanjutnya, kita tuang air hangatnya secara bertahap sambil diaduk ya. Aku pakai tangan saja mengaduknya agar maksimal sahabatku. Dan sambil kita tuang airnya dan terus diaduk. Adonan ini sudah cukup konsistensinya menurutku. Akhirnya tadi tidak keseluruhan habis ya. Tadi ini takarannya 200 ml. Masih ada sekitar 20 hingga 30 ml. Nah, seperti ini hasil akhirnya tidak keras dan tidak lembek banget. Nah, saatnya kita akan membentuk onde-ondenya ya. Ini wijen untuk balurannya sahabatku. Terus ini ada wadahnya untuk hasilnya nanti. Nah, agar beratnya sama, aku timbang juga ya. Untuk isiannya tadi ini 10 gram. Nah, untuk kulitnya aku timbang 20 gram. Lalu ini kita pipihkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil isiannya. Dan kita tutup. Lalu kita bulatkan. Nah, pastikan tertutup rapat ya, sahabatku. Karena adonan ini memang lembek, kita tidak perlu menggunakan air agar wijennya menempel. Kita langsung saja membalurinya dengan wijen. Dan ini menempel ke seluruh permukaannya. Tidak harus memakai air ya. Seperti ini hasilnya. Kita letakkan di sini. Aku contohkan sekali lagi ya. Ditimbang 20 gram. Lalu dipipihkan. Ambil isiannya. Kemudian ditutup. Bulatkan kembali. Tapi jika adonannya sedikit keras, ketika ingin membaluri wijennya, boleh dicelupkan sebentar ke air, lalu baluri ke wijennya. Ingat, sahabatku. Sebentar saja ya dicelupkan. Nah, ini kembali aku baluri ke wijennya. Kita lakukan ya, sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah kelar. Dapat 26 pisis. Dan ini sisa adonannya ada ukuran kecil ya. Untuk isian ini masih ada sisa, sahabatku. Dan yang tadi yang belum dibulatkan. Yuk kita menggoreng onde-onde ini. Minyaknya sudah aku panaskan. Salah satu tips agar onde-ondenya tidak melutus saat digoreng adalah minyaknya jangan sampai panas banget. Asal panas saja. Dan pemakaian apinya di api sedang ya, cenderung kecil. Nah, satu lagi menggunakan minyak yang banyak agar matangnya merata. Ini kita masukkan onde-ondenya satu persatu. Salah satu tips juga, sahabatku. Jangan langsung diaduk ya. Biarkan saja sampai nanti mengapung, baru kita aduk. Karena kita memakai minyak yang banyak, jadi onde-ondenya ini benar-benar tenggelam. Nanti matangnya pasti merata. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Satu persatu sudah mengapung. Dan wijennya juga aman ya. Nyaris tidak ada yang lepas. Lalu ini kita aduk seperti ini saja, sahabatku. Agar matangnya merata. Sama halnya ya, menggoreng onde-onde ketawa. Sambil dipantau ya, tingkat kematangannya. Jangan sampai coklat banget. Dan ini sudah benar-benar mengapung semuanya dan matang. Segera kita angkat dan ditiriskan. Kita lanjut menggoreng sisanya dan lakukan hal yang sama ketika mengaduknya. Well done! Ini hasilnya, sahabatku. Warnanya cakep. Bentuknya bulat. Kokoh ya. Dan ini tidak berminyak. Juga tidak meletus saat di goreng tadi. Nah, wijennya ini menempel sempurna. Dan ini tidak kempes, sahabatku. Walaupun seharian ya. Aku akan tunjukkan bagaimana di dalamnya. Aku akan gunting onde-onde ini. Kita bisa lihat bersama. Wow, onde-ondenya ini. Ini kopong sahabatku dan bentuk isiannya utuh. Rasanya enak, lembut, dan mantul banget. Onde-onde ini salah satu makanan atau camilan favorit di rumah kami. Nah, kalau kalian gimana, sahabatku? Bubuhkan di kolom komentar ya. Mudah kan membuat onde-onde kacang hijau ini? Kalian pasti bisa. Selamat mencoba ya. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Subscribe bagi kalian yang baru pertama sekali mampir ke channel ini. Klik tanda loncengnya agar menerima notifikasi video terbaru dari kami. Agar channel ini semakin berkembang. Bagi kalian yang sudah support, mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Karena kalian kami semakin semangat lagi menghadirkan video-video baru lainnya. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. See you on the next video. Bye-bye.